Kitab Kidung Agung Pasal 4 Mempelai laki-laki berbicara kepada kekasihnya. Aduhai cantiknya engkau, hai kekasihku. Palangkah cantiknya engkau. Matamu seperti merpati di bawah tudungmu. Rambutmu panjang dan melambai, seperti sekawanan kambing kecil yang menari-nari turun dari lereng gunung gilead. Gigimu putih seperti kumpulan domba betina yang baru dicukur, yang keluar dari tempat permandiannya. Semuanya melahirkan domba kembar, tidak satupun yang hilang. Bibirmu seperti sulaman merah dan mulutmu indah. Pipimu seperti sepotong buah delima di balik tudungmu. Lehermu panjang dan kurus, seperti menara daud. Menara yang dibangun dengan temboknya berhiaskan seribu perisai. Dengan perisai tentara yang berkuasa. Buah dadamu seperti anak rusak kembar, seperti rusak kembar yang makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Aku akan pergi ke gunung mur dan ke bukit kemenyan, sementara angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang. Kekasihku, engkau cantik mengatasi segalanya. Tidak ada cacat padamu. Hai pengantinku, datanglah bersama aku dari Libanon. Datanglah bersama aku dari Libanon. Datanglah dari puncak Amanah, dari puncak Senir dan Hermon, dari sarang-sarang singa, dari bukit tempat macan tutul mencari mangsa. Kekasihku, tunanganku, engkau telah menawan hatiku. Engkau telah memikat hatiku dengan kilauan matamu, dengan permata kalungmu. Alangkah indahnya penampilan cintamu, kekasihku, pengantinku. Cintamu lebih menyenangkan daripada anggur. Keharuman dari wawangianmu lebih baik daripada segala jenis wawangian. Bibirmu meneteskan madu manis, hai pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu. Pakaianmu seharum wawangian. Kekasihku, pengantinku, engkau suci seperti taman yang terkunci. Engkau seperti genangan yang terkunci. Air mancur yang tertutup. Cabangmu seperti pohon penuh delima dan buah yang lezat lainnya. Dengan semua rempah yang terbaik, bunga pacar, narwastu, kunyit, tanaman manis, penuh dengan kayu manis, kemenyan, mur, dan gaharu. Engkau seperti mata air, seperti sumber air yang hidup, yang mengalir dari gunung Libanon. Mempelai perempuan berbicara, bangunlah hai angin utara, datanglah hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku, sebarkanlah bau harumnya, biarlah kekasihku datang ke kebunku dan memakan buah yang menyenangkan. Terima kasih.